Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik teman-teman disini kita update lagi ya untuk OpenWRT RRSTB S905X ya Atau untuk HG dan tipe B teman-teman Nah baik disini saya update ke RRPC23 ya Ada pun di update kali ini tentunya teman-teman Kita selalu memberikan yang terbaru ya Disini tool tunnelnya ya Saya sudah update ke OpenClass versi 4 5.51 beta teman-teman Kemudian untuk password masih tetap Akan tetapi saya update di bagian pendukungnya ya Seperti X-Ray Core nya Kemudian P2Ray Core dan Hysteria Seperti itu teman-teman Nah kemudian disini Tidak ada perubahan sih Ini saya ingin update tapi Tidak support di versi 2.1 teman-teman OpenWRT 2.1 maksudnya Karena yang terbaru Membutuhkan modul yang Belum ada di repo Kecuali di versi 2.2 Nantinya Insya Allah sudah bisa Di update juga Kemudian selanjutnya LiberNet dan X-Derm sama ya Seperti itu Disini juga masih sama Seperti sebelumnya teman-teman Tidak ada yang berubah Kemudian disini Di sistem ya Di sistem itu Saya update-update lagi Untuk Amlogic Service Saya lihat dari Ophube itu Masih terus Membenahi Amlogic Service ini teman-teman Jadi disini Sudah menggunakan Amlogic Service Yang versi 115 3.1.115 Teman-teman Nah baik disini Sama seperti sebelumnya Namun Saya ingatkan Untuk Nerd Detector itu Saya Defaultnya adalah Disable teman-teman Jadi teman-teman Tinggal enable disini ya Jika ingin menggunakannya Berhubung karena Tidak umum digunakan Makanya Service-nya saya Disable saja Seperti ini teman-teman Dan untuk setting-settingnya Saya sudah pernah sih Sampaikan di beberapa Video sebelumnya Teman-teman Seperti pemilihan Interface Pemilihan Waktu ya Waktu reboot Restart Dan sebagainya Nah baik Selain daripada Yang sudah saya sebutkan Tadi teman-teman Disini ada Tambahan ya Untuk Limit bandwidth ya Bandwidth limiter teman-teman Yaitu Mulimit Yang dibuat oleh Mas Teguh Surya Nah disini Ada halaman login Dan passwordnya Saya samakan Dengan password lucu Teman-teman Yaitu Indonesia ya Jadi disini Passwordnya adalah Indonesia Kemudian Login seperti ini Teman-teman Ini saya sudah tes Di APREPC23 ini Sama sekali Tidak ada masalah Mulai dari Restartnya Tetap Berfungsi Kemudian Limitnya Juga Berfungsi Sesuai Yang diinginkan Teman-teman Bisa kita Cek lagi ya Seperti ini Saya buktikan dulu ya Disini Saya sudah terkoneksi Ke internet Dan kita Cek dulu Berapa speed internet Saya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah disini Nah disini kita bisa lihat speed internet downloadnya adalah 41 mbps dan upload 27 mbps teman-teman Nah baik kita akan coba melimit PC saya ya berhubung disini PC saya adalah IP nya adalah ekor 197 ya teman-teman Nah disini bisa kita lihat 197 ya dan saya terkoneksi menggunakan kabel LAN teman-teman Oke kita akan coba memberi limit Sekitar 200 ya 200 kbps ya teman-teman 200 kbps ya Oke kita sudah add seperti ini nanti akan ada di list daftar disini ya IP-IP yang terblokir Nah kemudian Kita tidak ada tombol apply dan sebagainya teman-teman Langsung saja kita Test speed Jadi seperti itu ya Berfungsi untuk download dan kita tunggu untuk uploadnya apakah juga berfungsi teman-teman Jadi bisa kita lihat ya perbandingannya Disini 41 download Disini 1 mb download Dan disini 27 upload teman-teman dan kita tunggu disini uploadnya berapa ya Nah jadi sekitar seperti itu teman-teman Jadi Akurat Hampir akurat sih Hampir akurat ya Limiternya teman-teman Lumayan Ini limiter yang terbaik saat ini ya Yang pernah saya temukan teman-teman Untuk Program OpenWRT tentunya Jadi seperti itu ya Disini Saya masih ikutkan adblock ya teman-teman Untuk pengguna PC sih ini Sangat ampuh Kecuali pengguna handphone Namun untuk pengguna handphone Saya sudah Tambahkan di Rule providers Dari open class nya teman-teman Jadi jika menggunakan open class Tentunya untuk pengguna handphone Itu sangat minim Iklan ya Seperti itu Nah baik untuk yang lain-lainnya Tidak ada teman-teman Hanya perbaikan-perbaikan speed saja Mengingat Ini adalah Program Yang paling banyak Tunnelnya ya Jadi kita harus Optimasi sedemikian Sampai bisa ringan Teman-teman Seperti itu Dan alhamdulillah Masih ringan Seperti biasa ya Oke Saya rasa Cuman itu yang bisa saya sampaikan Teman-teman Yang lainnya Kita tunggu update Berikutnya ya Untuk limited edition Untuk SR Dan sebagainya Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton